Intro Kembali bersama kami dalam program Lapas Seorang wanita muda ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa Pada sebuah kamar nomor 202 di lantai 2 Hotel Millennium Tanjung Balai Karimun pada Sabtu 22 September 2018 lalu Wanita yang kerap disapa Ida berusia sekitar 23 tahun tersebut Ditemukan dalam sebuah kamar nomor 202 dalam kondisi telungkup di lantai Hal itu membuat geger warga di sekitar Jalan Tengku Umar, Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun, Pulau Karimun Tabak polisi dari Satra Eskrim Polres Karimun masih berjaga dan mengolah TKP Pada saat dijumpai di lokasi tempat kecilin perkara Salah satu rekan korban bernama Randy menuturkan bahwa selama ini tidak ada hal aneh dari korban Korban sendiri dikenal sebagai wanita yang ramah dan baik Hingga saat ini polisi masih meminta keterangan dari para saksi termasuk pemilik hotel Dimana anggota Satra Eskrim sendiri kesulitan melakukan penyelidikan Karena dari TKP CCTV hotel tersebut dalam keadaan rusak atau mati Mait korban masih di kamar jenazah RSUD H.M. Sani untuk dilakukan visum Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan Tersangka pelaku pembunuhan terhadap gadis berusia 23 tahun bernama Ida Berhasil ditangkap oleh tim macan hitam reskrim Polres Karimun Sesaat setelah melakukan aksinya pada Sabtu 29 September 2018 Sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat di Hotel Milenium Karimun Pelaku M. Syahyuda bersia 20 tahun asal Sumatera Utara Yang bekerja sebagai ABK kapal penangkap ikan Berhasil diamankan oleh anggota tim macan hitam saat berada di Jalan Nusantara Tepatnya berada di salah satu sebuah warnet fantastik sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat Dimana pelaku pembunuhan dengan motif merkosaan tersebut Sempat dihadiahi tima panas oleh anggota Karena saat hendak ditangkap melakukan perlawanan Dari tangan pelaku juga sempat ditemukan sebuah tiket kapal kelut Yang dibelinya beberapa waktu seusai melakukan aksi sadisnya Dimana rencananya ingin pulang ke kampung halamannya pada keesokan harinya Pada saat dilaksanakan konferensi pers di ruang rupa tamama Polres Karimun Pada minggu tanggal 30 September 2018 lalu Kapalres Karimun AKBP Henki Pramudia menjelaskan Bahwa kurang dari 10 jam tersangka pelaku penggunaan terhadap korban yang bekerja sebagai kasir hotel Milenium Berhasil diamankan oleh tim macan hitam Satres Krim Polres Karimun Pada kesempatan yang sama tersangka mengakui seluruh perbuatannya Dimana dirinya baru 7 bulan berada di Karimun Untuk motifnya sendiri pelaku memang sengaja memperkosa korban yang sedang membersihkan kamar 202 tersebut Sudah pernah ketemu korban? Terus motifnya apa? Kamu kok mau pengguna itu? Mau ngapain gitu Mau perkosa dia Kamu sebelumnya sering berarti mantonin dia ya? Film-film itu apa? Di internet ya? Tersangka pembunuhan gadis berusia 23 tahun yang bekerja sebagai kasir di hotel Milenium Jalan Tuku Umar Keluran Tanjung Balai, Kecamatan Karimun sendiri Akan dijerat dengan pasal 340 KUHP, jumto pasal 338 KUHP Dengan ancaman hukuman somber hidup atau hukuman mati Dari Tanjung Balai, Kecamatan Karimun ke Pulauan Riau Aziz Molana melaporkan Pemirsa dan kemana-mana kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini Dari Tanjung Balai, Kecamatan Karimun